Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan malam hari ini Di dalam suasana Muharram Kita baru saja mengelalui tahun baru Islam Satu Muharram 1445 Hijri Tentu ini satu kesempatan Satu momen yang sangat penting Untuk kita semua tafakuri Karena sesungguhnya Alhamdulillah Sampai pada saat ini Kita semua masih diberikan kesehatan Kita diberikan kekuatan Dan insya Allah keistikomahan Sehingga tahun baru ini akan memberikan Satu semangat baru Selain kita melakukan hasabah Secara individual Maupun juga secara jama'iyah Maka kemudian kita berharap Bahwa esok hari Itu akan senantiasa penuh Dengan harapan-harapan akan perubahan Karena sesungguhnya Tensi daripada hijrah Yang menjadi momen Penetapan tahun satu hijriah Maka sesungguhnya itu Tidak mepas dari perubahan Kalau dalam bahasa Al-Quran Itu disampaikan dengan satu istilah Dari kegelapan Dari kejahiliahan Menuju kepada terang-benerangnya Cahaya Islam Maka tidak berlebihan Kalau Madinah pun Itu disebut sebagai Madinah Al-Munawarof Madinah yang dipenuhi Atau kalau saya mengatakan Yang senantiasa kemudian Dicahayai Dengan sinar-sinar Ketahitan Sehingga dari situ Tentu ini menjadi Satu semangat Bagi kita Dalam kaitannya dengan Topik kita Alhamdulillah pada malam hari ini Diskusi buku kita Terkait dengan Malapetaka runtuhnya khilafah Kaifah Hudimat Al-Khilafah Dari Sheikh Abdul Fadim Salum Kita sudah masuk Kepada Poin yang ke-13 Terkait dengan topik Bagaimana kemudian Inggris Mendukung pemberontakan Kemal Dan kemudian nanti Kita akan gabungkan Dengan bagaimana Tahap pertama Pemberontakan yang dilakukan oleh Kemal Sebelum ke sana Untuk merefresh Apa yang sudah kemarin kita bahas Kita sudah membahas Pada pekan yang lalu Hari Rabu Karena pada saat itu kita Geser ke hari Rabu Sudah dijelaskan tentang Adanya perubahan politik Inggris Dari Upaya mereka melalui jalan Yang sifatnya itu politis Artinya Tidak melalui jalan kekerasan Menuju jalan kekerasan Karena kita bisa melihat jalan kekerasan Yang dilakukan itu mencakup skala internasional Dan sifatnya revolusioner Kenapa skala internasional? Karena memang Kita tahu bahwa Usmani itu adalah negara yang Merupakan negara adidaya di zamannya Jadi tentu Sepak terjang apapun itu Pasti akan kemudian terkait dengan Bagaimana peran Usmani di dalam Berbagai konstelasi Internasional pada saat itu Dan kemudian Terkait dengan revolusioner Kenapa jalan kekerasan ini? Karena memang mengatakan Pada upaya untuk penghapusan Pencabutan Daripada asas Bernegara Dalam hal ini adalah Islam Sehingga kita akan bisa melihat Bahwa Apa yang dilakukan Inggris Kemarin itu dilatar belakangi Karena adanya Pertama Italia Yaitu Menuduki Adolia dan sekitarnya Kemudian Fayum Dan berusaha Menuasai Izmir Berusaha mengambil Keligia pada Apa namanya Sisi yang lain Inggris, Rusia, dan Perancis Tentang Rencana Italia Untuk menuduki Adolia Dan sekitarnya Dan Inggris Berencana untuk Menyerahkan Izmir Ke Yunani Ini saya Kembali Apa namanya Refresh Dimana posisi Izmir Yang nanti akan menjadi Titik utama Di sini kita Kita lihat Ini ada di bagian Selatan sebenarnya Kalau dilihat Karena ini di sini Istambul Ini di Istambul Yang menjadi pusat kekuasaan Dan seperti yang Saya sudah sampaikan Bahwa wilayah timur Daripada Usmani Itu disebut Sebagai Anatolia Kita sudah pernah Bahas itu Sehingga Pusat kekuasaan Memang ada di barat Yaitu di Istambul Tetapi Wilayah yang kemudian Nanti di Apa namanya Kondisikan Agar Bergolak Agar Nanti ada Alasan-alasan Yang memadai Untuk melakukan Pemberontakan Itu dilakukannya Di timur Dalam konteks ini Izmir ini menjadi Salah satu titik Dimana Dia menjadi titik Kalau bahasa saya itu Diumpankan Untuk kemudian Nanti Kita Dalam hal ini Apa namanya Umat itu Teralihkan Dengan persoalan-persoalan Yang utama Sesungguhnya Inggris itu mengklaim Anatolia Jadi Anatolia Yang sebelah timur Tadi itu Dalam keadaan krisis Dan membutuhkan Tangan besi Untuk penertiban Maka Inggris itu meminta Kepada Menteri Perang Untuk menunjuk Kemal Untuk mengatasi krisis Jangan lupa bahwa Inggris pada saat itu Secara de facto Itu sebenarnya Sudah menguasai Karena Setelah tahun 1918 Inggris itu menang perang Dalam konteks Perang dunia pertama Sehingga Inggris itu kemudian Bisa Dalam titik tertentu Mendominasi Kegiatan Atau kebijakan-kebijakan Maka Jangan heran Kalau Inggris itu Meminta kepada Menteri Perang Maksudnya Menteri Perang Usmani Untuk menunjuk Kemal Pada saat itu Kemal bersedia Dengan syarat Diberikan mandat Secara resmi Dan dia sendiri Yang mengonsep Surat mandat itu Dan akhirnya Ditandatangani oleh Perdana Menteri Dalam konteks ini Istilah Perdana Menteri Menunjuk kepada Wazir Agung Kalau di dalam konteks ini Sebenarnya Lebih tepat Itu adalah Apa namanya Muawin Tafwid Jadi Wakil daripada Sultan Atau kemudian Khalifah Kemal kemudian Meninggalkan Istanbul Tanggal 15 Mei Dengan kapal kecilnya Yang bernama Anipoli Menuju Samsun Samsun ini adalah Satu kota Melalui Laut Hitam Ini kemarin Sudah saya sampaikan Ini Laut Hitam Ini Istanbul Kemudian dia Melalui Laut Hitam Menuju ke Samsun Tetapi ternyata Perjalanan itu Tidak ke Samsun Tetapi justru Kemal Itu akan menuju Ke Izmir Kenapa? Karena Izmir ini Sedang dikondisikan oleh Inggris Untuk bergola Sehingga dari sinilah Kemal Dari perjalanan Yang disampaikan Karena awalnya Ke Samsun Ternyata kemudian Dibelokan Dan kemudian Nanti baru Menuju Tempat itu kembali Maka Kita mulai dari Apa yang dilakukan Inggris kemarin Dengan menyerahkan Izmir ke Yunani Pekan kedua April 1919 Hilafah menerima Pasal Tertujuh Dari perjanjian Damai Bahwa sekutu Akan berbicara Ismir Maka Perdana Menteri Atau Wasir Agung Damat Faris Pasa Itu memerintahkan Agar Gubernur Ismir Menyimpan pasukan di Barak Dan melarang warga Untuk berunjuk rasa Tanggal 14 Mei Pasukan Inggris Tiba di Ismir Dulu Sekali lagi Ismir itu Secara historis Wilayah Yunani Yang ditaklukan oleh Hilafah Usmania Dan pasukan Inggris itu Dipimpin oleh Admiral Coltrop Jadi kalau Admiral Sekarang itu Bahasa ininya Laksamana Biasanya Mudah Dalam bahasa Kita Kalau di Inggris Itu disebutnya Dengan Angkatan Laut Ternyata Admiral itu Kemudian mengatakan Kepada Dulu di Ismir Bahwa Yang akan Menduduki Ismir Itu adalah Pasukan Yunani Bukan sekutu Ternyata Tidak Mengingat bahwa Ismir Ditaklukan Oleh Hilafah Artinya Bahwa Wilayah Hilafah Bukan Kekuasaannya Sekutu Tentara Yunani Tentara Yunani Mendarat Ismir Disambut warga Yunani Karena disana Ada Yang tinggal Di Ismir Dan terjadi Provokasi Berupa Tembakan Dan Terjadilah Kerusuhan Ini cerita Yang Nanti Di dalam Berapa Sejarah Dikatakan Bahwa tanggal 15-16 Mei Sekitar 400-500 Tewas Kalau dirincikan Disitu Yang terbunuh Itu Diperkirakan Orang Yunaninya Sendiri Ada Sekitar 100 Yang terbunuh Dan terluka Untuk Yang warga Muslim Ada sekitar 300-400 Kalau diambil Angka minimalnya Minimal ada 400-500 Selanjutnya Ada 4.000 Orang Turki Yang dimaksud Orang-orang Muslim Terbunuh Selama Pendudukan Yunani Di Ismir Tadi Ini Belum termasuk Yang lain Data Yang nanti Bisa Didalami Meskipun Tentu Data ini Masih Harus Ditelaah Tapi Ini menjadi Gambaran Bahwa Apa yang terjadi Ismir Ini adalah Sebuah Kesengajaan Jadi provokasi Inggris Jadi Inggris Ibaratnya Tidak mau Mengotori Tangannya Untuk Melakukan Pemuasaan Tadi itu Dan Akhirnya Kemudian Menggunakan Tangan Atau Yunani Tadi itu Sebagai Tumbal Nah Kerusahaan Ini membawa Korban Warga Hilafah Non-Yunani Dan Dimanfaatkan Tentara Yunani Untuk Balas Dendam Nah 19 Mei Tadi 15-16 19 Mei Kemal Baru Mendarat Di Ismir Bukan Di Samsun Bagaimana Yang tadi Disampaikan Dan Pemerintahan Islam Melalui Damat Farid Mencium Rencana Busuk Kemal Sehingga 16 Mei Itu Sultan Mengubah Pandangan Bahwa Karena Beliau Mendapatkan Info Kemal Akan Buat Kerusuhan Maka Dia harus Dihindikan Ini Yang kemudian Nanti Akan Menjadi Momen Kembangkangan Terhadap Sultan Dia Mengerahkan Atau Memobilisasi Pasukan Yang ada Di sana Seolah-olah Dia Mewakili Orang-orang Ras Untuk Kemudian Melawan Sekutu Jadi Di situ Yang sudah Ada Aroma Nasionalisme Yang sudah Mulai Dimainkan Jadi Bukan Karena Keislaman Lagi Tetapi Karena Suntikan Atau Injeksi Daripada Nasionalisme Sudah Mulai Merajalela Sehingga Ini bisa Kemudian Dimobilisasi Sehingga Frontnya Itu Antara Sekutu Dengan Turki Seolah-olah Jadi Tidak Lagi Dalam Konteks Islam Dan Sekutu Pada Sisi Yang Lain Itu Adalah Inggris Itu Adalah Menggunakan Yunani Sehingga Seolah-olah Kemudian Tentara Tentara Yang Dikerahkan Oleh Kemal Itu Seolah-olah Punya Legitimasi Untuk Melakukan Perlawanan Terhadap Penjajah Yang Ada Disini Padahal Ini Sebenarnya Nanti Adalah Bagian Dari Skenario Inggris Untuk Melakukan Provokasi Tadi Maka Inggris Pun Tidak Menghalangi Kedatangan Kemal Tadi Kemal Mengumpul Para Gubernur Mengklaim Mengambil Tindakan Atas Kebiadaban Yunani Dan Itu Disetujui Klaimnya Itu Sudah Disetujui Pemerintah Pusat Padahal Tadi Tanggal 16 Mei Sudah Ditapkan Bahwa Kemal Ini Duga Kuat Itu Akan Melakukan Kerusuhan Atau Provokasi Tadi Maka Kemal Mendorong Demonstrasi Kaum Nasionalis Mendorong Perasaan Nasionalisme Turki Untuk Melawan Yunani Turki Yunani Yang Dimunculkan Disitu Bukan Lagi Ke Islaman Nasionalisme Inilah Yang Sebenarnya Nanti Menjadi Racun Jahat Dan Kemudian Mengungkap Kejahatan Sekutu Dan Mengecam Pemerintahan Pusat Maka Kemudian Disebar Telegram Kita Tahu Waktu Itu Alat Komunikasi Yang Secara Teknologi Cepat Itu Adalah Telegram Jadi Salah Satunya Dikatakan Rakyat Turki Tidak Mungkin Hidup Di bawah Pemerintahan Yang Dikendalikan Eropa Sekehendah Hatinya Dan Diperintah Sesuai Keinginan Eropa Jadi Panas Panasi Disitu Salah Satu Gubernur Yaitu Dari Sinup Itu Diberhentikan Oleh Tadi Perdana Menteri Dama Tadi Karena Keadaan Itu Maka Tadi Perdana Menteri Merintahkan Kemal Untuk Kembali Ke Istambul Tapi Kemal Menolak Saya Akan Di Anatolia Anatolia Itu Berarti Di Wilayah Usmani Yang Bagian Timur Tadi Sampai Kemerdekaan Negara Tercapai Maka Disinilah Kemal Memulai Pemberontakan Terhadap Hilafah Sehingga Apa yang Kemarin Kita Ambil Pelajarannya Adalah Satu Inggris Yang Memulai Menyalahkan Pemberontakan Itu Inggris Yang Mengirim Kemal Untuk Melakukan Pemberontakan Karena Tadi Justru Malah Memfasilitasi Kemudian Yang Ketiga Inggris Menegaskan Adanya Gangguan Keamanan Di Timur Yang Keempat Inggris Yang Mengirim Kemal Untuk Menumpas Pemberontakan Tadi Jadi Seolah Kemudian Disitu Menjadi Tentara Dan Menjadi Pahlawan Dan Yang Kelima Itu Inggris Yang Menjaga Tentara Yunani Warga Sipil Dan Yang Keenam Inggris Yang Kemal Memulai Pemberontakan Melawan Khilaf Jadi Dari Sini Kita Sudah Melihat Garis Yang Ditarik Oleh Kemal Itu Sudah Sangat Jelas Poin Kita Malam Hari Inggris Pemberontakan Kemal Tadi Kita Berikan Satu Pertanyaan Kunci Bahwa Seandai Inggris Membiarkan Kemal Berjalan Sendiri Dia Pasti Mengapa Karena Kemal Itu Hanya Didukung Sedikit Orang Dan Yang Lebih Penting Masih Ada Kesepakatan Di Tengah Tengah Umat Itu Baik Di Tokoh Tokohnya Maupun Para Militer Untuk Mempertahankan Khilafah Artinya Sultan Itu Tetaplah Yang Ditinggikan Yang Dimuliakan Jadi Intrik Intrik Yang Dibuat Oleh Kemal Pada Hakikatnya Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Inggris Maka Disini Pentingnya Kita Memahami Kesadaran Politik Secara Global Saya Sering Katakan Bahwa Wa'yusiasi Atau Political Consiceness Itu Adalah Kesadaran Akan Berita Akan Peristiwa Di Berbagai Tempat Berarti Di Dalam Atau Di Luar Negeri Tetapi Dengan Sudut Pandang Islam Dengan Dalam Kontek Ini Kita Harus Mampu Menghadirkan Islam Untuk Menjelaskan Berbagai Fakta Fakta Tadi Sehingga Bukan Sekedar Kita Kritis Dalam Arti Tau Fakta Tetapi Bahwa Fakta Itu Sendiri Berjalan Dengan Rangkaian Motif Rangkaian Rangkaian Makna Yang Harus Kemudian Kita Jadikan Sebagai Mahfum Atau Pemahaman Tadi Itu Maka Dari Sini Kita Bisa Melihat Kalau Dalam Kontek Saat Itu Kita Bisa Membaca Bahwa Keadaan Daulah Islam Yang Ada Di Istanbul Saat Itu Memang Sedang Dalam Keadaan Yang Limbung Karena Adanya Berbagai Serangan Baik Politik Maupun Pada Gilirannya Serangan Dalam Bentuk Kekerasan Tapi Umat Sebenarnya Masih Terus Berusaha Untuk Mempertahankan Itu Ini Menjawab Sebagian Dari Pertanyaan Ibu Bapak Seolah Umat Tidak Peduli Tidak Sebenarnya Umat Tetap Peduli Tetapi Kekuatan Power Ini Kalau Kita Bicara Politik Maka Itu Bicara Pertarungan Power Pertarungan Pengaruh Pengaruhnya Tentu Dapat Dukungan Begitu Makanya Kekuatan Politik Itu Bisa Dihitung Kalau Kemudian Kita Memahami Dukungan Yang Kemudian Dimiliki Dari Setiap Kasus Yang Kemudian Terjadi Sehingga Kita Bisa Kemudian Melakukan Upaya Upaya Tadi Istilahnya Antisipasi Maupun Tindakan Tindakan Dalam konteks Ini Upaya Inggris Untuk Mendukung Kemal Mendapat Tentangan Dari Perancis Karena Tau Bahwa Makar Inggris Mulai Dari Ismir Kemudian Berusaha Menaikan Kemal Itu Memang Perancis Tau Bahwa Itu adalah Manuver Daripada Inggris Yang Ada Di sana Kemudian Perancis Berusaha Untuk Mengakomodir Maka Diimbangi Di situ Permainan Politik Inggris Tadi Itu Dengan Mengakomodir Pemerintahan Damat Farid Pasar Tadi Itu Dengan Cara Mengundang Damat Ke Konferensi Perdamian Di Paris Perancis Kemudian Berjanji Akan Memberikan Bantuan Kepada Usmania Rencana Ini Pun Ditentang Oleh Inggris Jadi Ini Pertarungan Ini Yang Ada Di antara Bapak Ibu Sekalian Yang Suka Main Bola Ketika Kita Melihat Permainan Pertandingan Sepak Bola Itu Silih Serang Saling Menyerang Antara Dua Kelompok Kalau Kita Mampu Melihat Itu Sebagai Langkah Yang Dalam Kontek Membuat Gol Makanya Kemudian Di situ Ada Kerjasama Di situ Ada Kemudian Berbagai Manuver Dan Seterusnya Ini Kita Penting Untuk Memahami Ini Agar Umat Islam Ini Menjadi Objek Permainan Karena Mereka Yang Bermain Itu Negara Negara Adidaya Pada Saat Itu Inggris Perancis Sedang Naik Daun Sementara Amerika Belum Ada Pada Saat Itu Pengaruhnya Tapi Kondisi Usmani Sedang Dalam Keadaan Yang Rapuh Tadi Itu Nah Dalam Konferensi Paris Itu Inggris Berhasil Menyusun Pernyataan Keras Melalui Perwakilannya Lyre George Pada 8 November 1919 Dia Mengatakan Begini Syarat Perdamaian Telah Disetujui oleh Sekutu Khususnya Perdamaian Dengan Usmania Seluruh Negara Eropa Sepakat Usmani Harus Dihapuskan Dari Wilayah Yang Diunikan Oleh Bangsa Armenia Yunani Dan Arab Armenia Itu Yang Arah Rusia Yunani Yang Tadi Setelah Ismir Naik Ke Atas Ke Utara Dan Arab Sendiri Ke Selatan Jadi Ini Sebuah Provokasi Dan Pelabuhan Sepanjang Laut Hitam Plexi Yang Di Atas Tadi Maupun Laut Tengah Itu Harus Dibuka Untuk Semua Negara Nah Manuver Inggris Ini Sebenarnya Untuk Menyudutkan Daulah Islam Agar Mereka Semakin Takut Menghadapi Adidaya Inggris Nah Perancis Dan Italia Kemudian Menolak Pernyataan Itu Dan Membatalkan Membatalkan Boykot Daripada Perancis Dan Italia Tadi Inggris Mengadakan Konferensi Di London Februari 1921 Untuk Itu Fase Berikutnya Nanti Yang Ada Di Situ Tapi Intinya Dengan Pesan Ini Inggris Ingin Mengatakan Begini Bahwa Mereka Sudah Tidak Layak Kalau Mereka Itu Kemudian Dihapuskan Itu Adalah Sesuatu Genis Caya Dan Ini Berarti Memberikan Apa Memberikan Dukungan Kepada Kemal Untuk Membangun Atau Membangun Kekuatan Alternatif Nanti Kita Akan Lihat Di Bagian Akhir Nah Maka Tahapan Ini Itu Kemudian Diikuti Dengan Bagian Di mana Tahap Pertama Pemberontakan Kemal Jadi Artinya Kemal Mendapatkan Angin Untuk Melakukan Semakin Intensif Lagi Provokasi Provokasi Tadi Itu Pada Mulanya Kemal Mendapatkan Dukungan Sebenarnya Dari Jumlah Jabat Senior Terkait Dengan Pemberontakan Karena Pemberontakan Itu Tuju Kekutu Bukan Kesultan Tapi Pada Saat Yang Sama Kemal Membantah Pemerintah Pusat Dan Sultan Dalam Pengaruh Musuh Kita Harus Menyusun Pemerintahan Baru Di Anatolia Perhatikan Pernyataan Ini Jadi Sebenarnya Kemal Itu Tidak Dalam Posisi Untuk Kemudian Menghantam Sekutuh Begitu Tetapi Yang Diinginkan Menyusun Pemerintahan Baru Di Anatolia Tetapi Untuk Mendapatkan Dukungan Ternyata Kemal Belum Berhasil Sehingga Kemudian Muncul Dua Insiden Yang Pertama Sandiwara Tentang Pendudukan Kota Samsun Kota Yang Dikunjungi Oleh Kemal Tadi Dimana Inggris Berusaha Melindungi Kota Samsun Dari Kaum Pemberontak Kemal Memerintahkan Rifat Untuk Salah Satu Bawahannya Untuk Menyerang Inggris Rifat Itu kemudian Mundur Kota Tetapi Tidak Terjadi Pertempuran Jadi Ini Sandiwara Begitu Inggris Akhirnya Mundur Dari Kota Jadi Walaupun Rifat Sudah Kota Tidak Terjadi Pertempuran Inggris Pun Mundur Dari Kota Itu Dan Kemal Mengumumkan Bahwa Samsun Dapat Diselamatkan Hebat Seolah Dia Padahal Tidak Ada Pertempuran Di Situ Dan Ini Lagi-lagi Makar Daripada Inggris Tadi Dan Kota Sivas Kota Yang Lainnya Itu Tetap Aman Di Tangan Penduduk Karena Rencana Inggris Pada Kontek Itu Setelah Samsun Itu Sivas Yang Akan Istilahnya Akan Dibuat Sebagai Semacam Kota Untuk Provokasi Tadi Peristiwa Yang Kedua Terjadi Inggris Menyiapkan Tentara Yunani Untuk Melawan Tentara Usmani Sebenarnya Ini Sudah Terkait Tadi Yang Kita Izmir Kemudian Terjadi Perang Gerilya Sehingga Muncur Perawanan Terhadap Inggris Dan Yunani Tadi Kemal Melakukan Kampanye Untuk Menggalang Masyarakat Melawan Sekutu Tadi Inggris Pun Pura-pura Protes Maksudnya Kami Ini Ingin Membantu Anda Malah Kami Yang Diserang Akhirnya Singkat Cerita Kemudian Sultan Memecat Kemal Tetapi Kemal Kemal Kemudian Membankan Kepada Sultan Jadi Menunjukkan Sikap Aslinya Tetapi Banyak Pihak Belum Menyadari Itu Sebagai Sesuatu Bahaya Ini Lebih Kepada Semacam Konflik Pribadi Antara Sultan Dengan Kemal Sendiri Kemudian Dibuat Makar Berikutnya Konferensi Ardun Rum Di Satu Daerah Di Anatolia Pada Tanggal 23 Juli 1919 Disitu Ada Dua Poin Utama Kemal Terpilih Sebagai Ketua Komite Mereka Berkumpul Para Gubernur-gubernur Yang ada Di timur Toko-toko Masyarakat Intinya Mereka Membuat Semacam Komite Jangan lupa Di bagian Sebelumnya Saya sudah Mengatakan Sultan Membuarkan Parlemen Yang saya Waktu itu Sudah Jelaskan Bahwa Itu Mungkin Tidak Tepat Kalau Parlemen Sebenarnya Tetapi Lebih Tepat Sebagai Semacam Majelis Umahnya Kira-kira Sebenarnya Tetapi Mereka Masih Setia Pada Pada Sultan Kemudian Yang kedua Mereka Menolak Penjajahan Bila Sultan Tidak Melindungi Rakyat Dari Penjajahan Maka Pemerintah Sementara Akan Menjalankan Urusan Negara Perhatikan Kata-kata Yang Ditekankan Pemerintahan Alternatif Pemerintahan Sementara Yang ada Di Anatolia Bukan Di Istanbul Maka Kemudian Sikap Daripada Sultan Tidak Mengakui Konferensi Tersebut Sultan Tetap Berusaha Untuk Memadamkan Pemberuntakan Pemberuntakan Tadi Yang Setting Oleh Kemal Tadi Itu Dengan Dali Seolah-olah Kemudian Pemberuntakan Itu Adalah Dalam Rangka Untuk Mengusir Sekutu Jadi Disitu Nasionalisme Yang Dikembangkan Maka Apa yang Terjadi Berikutnya Inggris Menghalangi Tentara Sultan Untuk Memadamkan Pemberuntakan Kemal Jadi Karena Tadi Ingin Terus Melakukan Pemadaman Terhadap Pemberuntakan Kemal Sultan Kemudian Mengirimkan Tentara Tapi Inggris Menghalangi Karena Di dalam Pasal Perdamaian Itu Ada Kemudian Klausul Terkait Dengan Pelarangan Untuk Pembentukan Tentara 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 Kalau Ada Tentara Yang Dikirim Untuk Menangkap Kemal Jelas Itu Merupakan Pelanggaran Ini Lagi-lagi Liciknya Inggris Maka Kemudian Damat Farid Karena Gagal Untuk Mengirimkan Tentara Tadi Kecewa Dengan Sikap Inggris Kemudian Dia mencoba Cara lain Untuk Menangkap Kemal Tapi Gagal Fakta Berikutnya Kemal Itu Kabur Di Kota Sivas Tadi Jadi Awalnya Tadi Samson Tadi Kemudian Kemal Kabur Di Kota Sivas Tadi Berikutnya Tertilah Konferensi Sivas 4 Agustus 1921 Poin Utamanya Kemal Gagal Dukungan Untuk Pemerintahan Baru Dan Tentara Masih Berfihak Ini Perhatikan Bagaimana Kemudian Peran Daripada Militer Sebenarnya Dalam Kontek Kekuasaan Selama Dia Masih Ada Di Belakang Penguasa Sebenarnya Itu Akan Menjadi Semacam Tadi Jaminan Agar Kekuasaan Itu Tetap Bisa Dijalankan Dengan Baik Karena Yang Disebut Darul Kufur Dan Darul Islam Poinnya Adalah Apakah Keamanan Dan Penerapan Syariat Itu Ada Di Tangan Kaum Muslim Atau Tidak Jadi Darul Islam Kalau Dalam Kaititannya Nanti Dengan Hijrah Maka Darul Islam Itu Adalah Negara Yang Menerapkan Hukum Islam Secara Keseluruhan Dan Keamannya Ada Di Tengah Tengah Kaum Muslim Disitu Pasti Ada Faktor Tentara Begitu Yang Kedua Itu Adalah Darul Kufur Yaitu Negara Yang Tidak Menerapkan Islam Secara Keseluruhan Dan Keamannya Tidak Ada Di Tangan Kaum Muslim Maka Dari Sini Kemal Lagi-lagi Gagal Itu Perhatikan Tahunnya 1919 Sampai 1921 Jadi Dua tahun Dia berusaha Menggalang Tapi Tetap Gagal Tapi Yang Penting Untuk Kita Catat Kemal Tidak Berhenti Terus Mencari Cara Ini Yang Yang Harus Kita Ambil Pelajaran Bukan Diteladani Karena Apa yang Dilakukan Kemal Jelas Itu Sesuatu Yang Buruk Tetapi Yang Kita Maksud Diambil Pelajaran Bahwa Karena Pelajaran Ibroh Itu Bisa Kemudian Dilakukan Atau Diambil Dari Orang Lain Bahkan Orang Kafir Sekalipun Kita Bisa Melihat Bagaimana Mereka Terus Fokus Untuk Membentuk Pemerintahan Baru Jadi Kalau Hari ini Umat Islam Fokus Untuk Melakukan Perubahan Membangun Sistem Yang Baru Itu Tidak Ada Yang Salah Justru Itulah Yang Harus Istilahnya Ganggu Atau Istilahnya Teralihkan Dengan Isu-isu Yang Sifatnya Kemudian Mengalihkan Berbagai Perhatian Maka Karena Menyadari Dia Belum Dapat Hubungan Kemal Berusaha Membangun Hubungan Dengan Sultan Jadi Kalau Ibarat Petinju Pukulin Dia Belum Bisa Berdaya Dia Masih Aman Masih Bisa Bernafas Ngatur Tenaganya Yang Ada Di Kemal Kemudian Berusaha Membangun Hubungan Karena Sultan Tetap Dicintai Di Tengah Masyarakat Terlepas Kekurangan Dari Berbagai Apa yang Kemudian Ada Sultan Itu Adalah Simbol Daripada Khilafah Itu Sendiri Maka Terhadap Konferensi Sifat Justru Sultan Punya Pandangan Yang Berbeda Kalau Tadi Kemal Merasa Bahwa Dia Gagal Maka Sesungguhnya Sultan Menganggap Konferensi Itu Adalah Kemenangan Bagi Kemal Karena Kemal Makin Muncul Makin Intens Makanya Tokoh Politik Biasanya Kalau Dia Memiliki Semacam Dukungan Atau Pengaruh Yang Semakin Luas Maka Dia Pasti Biasanya Sering Tampil Di Publik Sering Dikutip Dan Seterusnya Sudah Tidak Punya Kekuasaan Ada Di Belakang Tidak Terlalu Banyak Melakukan Statement Tapi Kalau Dia Sedang Manggung Itu Yang Saya Sering Sebut Ada Panggung Belakang Ada Panggung Depan Bisa Jadi Panggung Depan Itu Hal Sesungguhnya Tapi Tidak Jarang Kadang Yang Depan Itu Belum Tentu Sama Dengan Yang Di Belakang Ada Kesepakatan Atau Transaksi Terbentuk Sementara Yang Di Luar Yang Dimainkan Adalah Coverage Istilahnya Untuk Nipu Masyarakat Inggris Berusaha Untuk Menengahi Kebutuhan Tadi Kemal Setuju Untuk Menghentikan Sementara Pemberontakan Dengan Sarat Kabinet Damat Dibubarkan Dan Diadakan Pemilu Untuk Mengganti Parlemen Yang Dibubarkan Di Luar Dugaan Sultan Setuju Dalam Kontek Ini Karena Tadi Ada Semacam Upaya Untuk Meredakan Minimal Konflik Yang Ada Di Internal Karena Mereka Secara De facto Masih Menghadapi Sekutu Khusususnya Inggris Karena Kemudian Tidak Nyaman Damat Farid Pasar Kemudian Mengundurkan Diri Tekanan Terus Dilihatkan Kepada Dia Karena Dia Dianggap Tidak Mampu Dan Seterusnya Nah Pada Titik Kemal Mengklaim Atas Nama Komite Dari Konferensi Ardun Rum Tadi Dia Mengklaim Bahwa Dirinya Itu Adalah Berbicara Atas Nama Komite Perlaksanaan Dari Kaum Nasionalis Tadi Mengatakan Tindakan Sultan Terpuji Membubarkan Kabinet Tadi Justru Kemal Mengklaim Mengakui Pemerintahan Di bawah Ali Ridho Pasar Ternyata Sultan Marah Karena Klaim Kemal Atas Nama Rakyat Jadi Sultan Sebenarnya Tidak Sepenuhnya Jadi Kita Ingin Ceritakan Disitulah Nuansa Yang harus Kita Pelajari Kemal Berusaha Mengulur Agar Komite Tadi Itu Tetap Ada Dan Tujuannya Adalah Dalam kontek Mendirikan Republik Dan Menghapuskan Khilafah Tetapi Itu Masih Gagal Jadi Dari Sini Kita Bisa Melihat Sampai Tahun Gimana-mana Ngomong Tentang Khilafah Ngomong Tentang Khilafah Sedikit-sedikit Ngomong Khilafah Ngomong Khilafah Sedikit Kata orang Itu Sebenarnya Untuk Menunjukkan Konsistensi Karena Orang-orang Kafir Sendiri Dalam kontek Ibroh Kemana-mana Ngomongnya Demokrasi Demokrasi Terus Presiden Amerika Kemana-mana Jualannya Demokrasi Kalau Dalam-dalam Kontek Ini Jadi Kalau Kita Belajar Dari Sini Kemal Jualannya Nasionalisme Jualannya Republik Kita harus Ini Kita harus Ini Dan seterusnya Kemudian Kemal Kemal Mengklaim Bahwa Masalah utama Saat ini Adalah Persiapan Pemilihan Anggota Pernama Yang Baru Sampai Mayoritas Anggutanya Adalah Kaum Nasionalis Semua Ini Membawa Tetap Menguntungkan Kemal Dengan Dukungan Inggris Dalam kontek Tahap Pertama Daripada Pemberontakan Yang Dilakukan Pada Fase Berikutnya Inilah Kemal Berhasil Sedikit Demi Sedikit Dia Mendapatkan Bukungan Untuk Membebaskan Negara Poin Pentingnya Dimunculkan Atau Kredit Poinnya Dari Kemal Klaim Bahwa Dia Memenangkan Samsun Tadi Dan Sekutu Ini Satu Poin Istilahnya Yang kedua Klaim Kemal Seolah Membangkitkan Harapan Rakyat Kalau Anda Dengan Saya Kita Melawan Penjajah Dan Itu Tidak Ditemukan Dalam Sultan Karena Sultan Cenderung Tadi Sudah Terkunci Yang ketiga Diharapkan Sebagai Pemimpin Meski Publik Itu Masih Curiga Tentang Sikap Sikap Sultana Karena Walaupun Mereka Ingin Ada Pemimpin Baru Sultan Itu Tetap Harus Dihormati Poin Terakhir Yang Saya Sampelkan Sebagai Pengantar Umat Ini Tidak Menyadari Bahwa Berbagai Konspirasi Politik Tersebut Antara Inggris Dengan Kemal Tadi Itu Pada Hakikatnya Bahwa Inggris Menghendaki Penghapusan Khilafah Melalui Tangan-tangan Mereka Sendiri Maksudnya Tangan-tangan Umat Islam Itu Sendiri Tidak Langsung Dengan Apa Yang Menjadi Tangan Inggris Inggris Ingin Cuci tangan Saja Agar Kemudian Yang Berkonflik Itu Adalah Kita Maka Dalam Setiap Konflik Perhatikan Tentang Masalah Ini Pastikan Secara Internal Umat Itu Tidak Dipecah Belah Tapi Pada Saat Yang Sama Arah Tuntutannya Itu Bukan Sekedar Ecek Bukan Sekedar Ganti Pemimpin Bukan Sekedar Ganti Menteri Bagaimana Kemudian Membangun Sistem Baru Yang Kemudian Nanti Benar-benar Berpihak Kepada Masyarakat Saya Kira Itu Kang Azar Untuk Pengantar Apa Namanya Mungkin Masih ada Beberapa Saat Nanti Bisa Kita Gunakan Untuk Mendiskusikan Walaupun Saya Mohon Maaf Ya Mungkin Malam Ini Ada Punya Untuk Saya Kembalikan Ke Kang Azar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Bapak Bapak Jangan Maaf Sekali Setelah Kita Sama Mendengarkan Bagaimana Pemaparan Teribat Berkaitan Upaya Manuver Inggris Dalam Mendukung Kemal Pasak Atau Kemal Akaduk Untuk Menentukan Selatan Jadi Step by Step Dijaga Bagaimana Keberhasilannya Ya Tidak berhasil Satu Menurut Dilakukan oleh Alhamdulillah Bapak Ibu Satu lagi Bahwa Keberhasilan Orang-orang Kasir Tetap Menyumumkan Kasih tangannya Boneka-bonekanya Yang ada Di Masih Bukol Alhamdulillah Yang mudah-mudahan Kita sadar Dan Yang Ketua Amat Politik Dan Kesalahan Yang kedua Atau Keteriluan Yang kedua Ini Kita Pulang Lagi Masa Kita Menjentuh Jawa Bapak Bapak Sama Sekalian Ini Waktunya Kita Buka Tanya Jawab Bapak Ibu Bukol 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 Kami Buka Sisi Tanya Jawab Kalau Memang Ada Yang Bukol 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 Kembali Kembali Kami Menyik Bukol Kami Meng Konfirmasi Bahwa Tadi Ada Poin Mereka memiliki pemahaman ingin menolak penjajahan Eropa terhadap negara. Kita ingin tahu penjajah di sisi masyarakat itu siapa negara ini. Dan Mustafa Kemal juga menganggap bahwa silapah itu juga dijajah. Ini kita bilang penjajahnya yang mana? Kawan yang bilang penjajah, kawasan yang bilang penjajah. Jadi bagaimana saat kita menggunakan kondisi politik masyarakat itu, kemudian penjajah yang sebenarnya yang mana? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di bagian akhir, jadi masyarakat itu secara detail tentu tidak memahami apa yang kemudian sebenarnya terjadi dari intrik-intrik, kalau saya boleh mengatakan yang dilakukan oleh Kemal bersama dengan tadi. Sebenarnya kalau di posisi secara clear secara jelas, itu sebenarnya mereka tahu bahwa penjajah sesungguhnya Inggris. Karena kan Inggris ini kaitannya nanti dengan Perang Dunia pertama antara tahun 1914 sampai 1918, mereka yang kemudian akhirnya ibaratnya mendapatkan kesempatan untuk menguasai kekuatan daripada Usmani tadi itu. Tetapi mereka melupakan atau mungkin tepatnya tidak memahami, bahwa Inggris itu tadi menggunakan Kemal tadi yang notabene orang dalam. Orang dalam itu artinya orang yang menjadi bagian daripada Usmani itu sendiri. Sehingga dari sini kemudian kita mesti memang mewaspadai bahwa sesungguhnya jadi itu tidak akan pernah bisa lepas antara kaitan internasional. Artinya apa? Bahwa hari ini pun kita juga harus melihat bahwa Amerika untuk melakukan berbagai langkah-langkah politik tadi itu. Tapi kadang-kadang kan orang mengatakan bahwa yang penjajah kan ada di sana, sementara yang di sini ini kan pemerintah kita, ini saudara kita. Nah itu hampir sama sebenarnya kondisi pada saat itu. Gimana Kemal itu dianggap tadi kan dalam konteks tertentu dia diposisikan sebagai pahlawan. Kenapa? Karena ada tadi injeksi daripada nasionalisme di dalam benak para masyarakat tadi itu, bahwa nasionalisme ini sesuatu yang memang akan menjadi istilahnya kekuatan begitu, kira-kira untuk melakukan tadi upaya dalam mengusir penjajah tadi itu. Mereka tidak menggunakan Islamnya itu dalam konteks sebagai modus atau sebagai motif untuk mengusir penjajah tadi. Kenapa? Karena mereka sudah mulai diracuni tadi dengan nasionalisme tadi itu. Nah ini juga sama dengan hari ini. Kalau kita lihat, banyak orang kemudian menolak misalnya berbagai kondisi yang ada di dalam negeri hari ini, itu karena dorongan nasionalisme. Kita ini kan satu bangsa. Jadi bukan karena ini melanggar syariat. Nah ini yang pentingnya nanti menanamkan Islam itu tidak hanya sebagai sebuah ajaran yang sifatnya ritual saja, tetapi ajaran yang paripurna dalam bentuk kesadaran politik. Maka berkali-kali saya ingin katakan bahwa untuk kesekian kalinya kitab ini, Kaifah Hudimat Al-Khilafah ini menjadi satu kitab yang banyak kemudian memberikan gambaran kepada kita, contoh di masa lalu, yang sebenarnya itu terjadi juga hari ini. Dan juga di tahapan berikutnya. Kenapa? Karena di situ kita nanti akan bisa melihat bagaimana kemudian keadaan negara-negara yang mayoritas muslim hari ini, termasuk di negara kita pun, itu juga tidak lepas dari tadi perilaku-perilaku imperialis tadi itu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, Kang Azhar. Jadi sebenarnya umat ini tahu. Tapi karena tadi, karena juga di dalamnya sudah bercampur dengan berbagai ideologi, atau mungkin lebih tepatnya paham, paham-paham tadi termasuk nasionalisme, patriotisme tadi itu, mereka justru malah kemudian terbutakan. Makanya saya ingin katakan kita mesti dalam konteks sekarang ini, kalau bahasa ulang itu kita gini, mereset, jadi pemahaman tentang Islam itu, bahwa Islam itu bukan hanya sekedar ajaran ritual, tapi juga ajaran politik, yang kemudian nanti akan memberikan panduan kepada kita di dalam melakukan berbagai penyikapan terhadap kondisi-kondisi politik yang kemudian ada di berbagai peristiwa-peristiwa tadi itu. Itu saya kira. Jadi ini yang mesti kemudian kita ulangi, kita ulangi lagi, agar nanti kita menjadi semakin awas, semakin aware. Musuh itu sekali lagi bukan kaum muslimin atau sesama kaum muslimin. Tetapi jangan lupa kaum muslimin pun bisa diperalat oleh penjajah tadi, karena tahu penjajah itu kalau menghadapi kaum muslimin yang bersatu, mereka tidak akan pernah bisa menang. Tetapi karena mereka juga memiliki strategi, maka kemudian lawan itu kemudian diberikan penghalang di antara mereka. Siapa? Anak-anak kaum muslimin itu sendiri. Maka di sini pentingnya kaum muslimin secara internal itu kemudian betul-betul tidak boleh hanya sekedar mewaspadai para penjajah, tapi juga kemudian berusaha memastikan di internal umat Islam, jangan sampai ada yang dipakai oleh penjajah. Maksudnya menjadi antek atau kalau bahasa ininya itu komprador yang ada di situ. Saya kira itu, Kang Azhar. Ini sudah ada pertanyaan yang di Zoom ya. Mungkin saya coba respon ya. Mudah-mudahan masih ada waktu, 10 menit. Yang pertama itu dari Ibu Ina ini mungkin ya komentar, kita harus fokus ya mendirikan kilafah. Kemal aja tidak lelah menghancurkan kilafah. Ya itu pentingnya nanti, the power of focus ya. Ibu Ina ya. Jadi agar-agar jangan sampai kita, bukan berarti kita nggak merespon isu-isu yang lain, tetapi isu-isu cabang itu, itu sebenarnya adalah, apa namanya, harus dikembalikan kepada isu utama tadi itu. Makanya di sini nanti di bagian akhir dari buku Kaifah Hudimat ini nanti dijelaskan apa yang disebut dengan Qodiyah Al-Mashiriah. Jadi perkara utama yang kemudian harusnya difahami kaum muslimin, yang menuntut hidup matinya kaum muslimin, itu benar-benar nanti harus difahami. Ketika umat Islam tidak memahami ini, maka yang terjadi perhatiannya itu, bahkan kemudian sikapnya bisa jadi kemudian nanti dia berubah. Artinya berubah ini menjadi malah tidak aware, tidak peduli tadi itu. Dari Pak Hirman, saya pernah membaca bahwa beberapa wilayah Daulah merasa dijajah Turki, termasuk bangsa Arab dan Yunani. Pertanyaan saya kenapa bisa rakyat Daulah merasa dijajah oleh pemerintah pusat apakah mereka tidak mengetahui bahwa kaum muslimin berada dalam satu Daulah yaitu Khilafah. Nah ini tadi yang saya katakan Pak Hirman, bahwa di situ kemudian virus-virus, racun daripada nasionalisme, patriotisme, itu kemudian dimunculkan. Sehingga mereka sudah merasa, saya ini Arab, bisa nama Turki. Jadi artinya apa? Di situ pentingnya umat Islam itu membuang habis, atau kemudian membuang jauh-jauh, faham selain Islam. Jadi bersatunya, in namal mu'minuna ikhwah itu, itu kalau dalam kitab Tafsir dikatakan bahwa sesungguhnya kaum muslimin dengan sesama mu'min, sesama muslim yang lain, mu'min dengan mu'min yang lain, itu bersaudara. Bersaudaranya itu, ikhwah di sana, itu bukan karena nasab, tapi karena akidah. Maka ketika kemudian kita bersatu karena akidah, kita tidak ada masalah ketika dipimpin oleh orang yang secara fakta dia orang Arab, secara fakta dia orang Turki, tidak ada masalah. Selama dia muslim. Tetapi karena kemudian, oh kamu masa mau dijajah terus sama Turki, dijajah terus sama, itu yang kemudian sering muncul. Makanya di sini pentingnya kita itu membersihkan mindset umat Islam hari ini, itu dari berbagai racun-racun jahat tadi. Agar jangan sampai kemudian nanti malah yang dominan itu, kita bangga dengan nasionalisme kita, bukan bangga dalam konteks kita sebagai sesama saudara seakidah. Itu poinnya di situ. Sementara jawaban dari saya, kemudian dari Bu Mufida, buku sejarah atau apa Ustadz yang bisa dipakai untuk membuka fakta bahwa saat ini di Turki Kemal masih harum, baunya di tengah-tengah masyarakat Turki. Sebenarnya banyak masyarakat yang faham, Bu, tentang kejahatan Kemal ini sebenarnya, seiring dengan waktu. Tetapi jangan lupa bahwa di kelompok sekuler pun mereka juga berusaha untuk kembali mendominasi. Apa yang terjadi kemarin di pemilu Turki, walaupun Erdogan itu menang, menangnya di situ tidak terlalu signifikan. Kira-kira antara 52 melawan 48, kira-kira dari jumlah itu. Jadi artinya begini, 48 itu kekuatan sekuler. Artinya mereka terus melakukan apa yang disebut dengan upaya untuk melakukan regenerasi. Sehingga dari sini, maka saya kira perlu untuk memberikan buku-buku alternatif. Dan saya kira banyak buku-buku yang bisa baca. Saya merekomendasikan misalnya salah satu buku yang menggambarkan tentang bagaimana biografi daripada Kemal, tetapi dengan sudut pandang kritis yaitu dengan Islam. Itu bisa dipakai. Saya lupa judulnya kalau tidak salah Kamal Atatub. Itu dia menceritakan kejelekan dari Kemal tadi secara faktual. Jadi dia tidak dalam konteks memfitnah. Tapi bagaimana meletakkan Kemal itu sebenarnya dia justru menghancurkan tadi. Tetapi untuk kaum sekuler, karena memang persoalannya ada di mindset mereka, karena merasa lebih bangga dengan sekulerisme dibandingkan Islam, tentu pertarungannya bukan sekedar di buku tadi. Tetapi bagaimana kita menjelaskan tentang batilnya daripada sekulerisme itu kepada mereka. Tetapi saya yakin seiring dengan dakwah, InsyaAllah posisi Kemal itu secara alamiah pasti akan kemudian diposisikan nanti pada waktu tertentu. Artinya Turki hari ini memang menurut saya belum sampai pada titik itu. Tetapi proses itu saya kira akan terus berjalan. InsyaAllah itu. Kemudian dari Agus Hidayat. Mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi Kemal masa kini? Yang selalu memecah belah. Kalau Kemal yang sekarang ini memang banyak sekali. Apa yang harus dilakukan sebenarnya dua. Satu itu adalah kita melakukan apa yang disebut dengan perang pemikiran. Jadi pertarungan pemikiran itu niscaya. Dalam arti apa? Tidak mungkin kita bisa mencabut pemikiran kalau pemikiran itu sendiri tidak dicampakkan oleh para pengusungnya. Dalam konteks ini sekulerisme. Jadi biasanya para Kemalis itu memang pengusung sekulerisme tadi itu. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah penting itu adalah menggalang kekuatan politik. Artinya pengaruh. Jadi ada dimensi intelektual di situ. Ada dimensi pemikiran maksudnya. Ada juga dimensi politik. Maksudnya apa? Jangan pernah kemudian memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sekuler tadi itu untuk mereka mempengaruhi masyarakat. Artinya di situ berarti apa? Dakwah itu harus semakin intensif dan semakin ekstensif. Ini kalau bahasa ilmu pertanian begitu ya. Intensif itu semakin dalam gitu ya. Ekstensif itu semakin luas. Artinya dalam itu makin paham, luas itu makin banyak yang kemudian mendukung. Begitu. Itu saya kira secara alamnya hukum daripada pertarungan di tengah-tengah masyarakat itu. Sehingga Kemal-Kemal itu nanti tidak akan sempat muncul. Jadi kalaupun mereka berusaha muncul di tengah-tengah masyarakat, mereka akan mudah untuk kemudian di-abekan. Kenapa? Karena pengaruhnya tidak ada. Mungkin pengaruh mereka paling jauh hanya di media-media sosial. Tapi kalau ibu bapak sekalian rajin untuk mengontak para tokoh-tokoh, mengisi pengajian umum, mengisi khutbah Jumat bagi bapak-bapak, ibu-ibu mengisi pengajian ibu-ibu dan majelis taklim dan seterusnya, saya kira mereka akan bisa dinafikan. Misalnya contoh kalau dalam titik tertentu, apa yang terjadi pada... Saya seringkali ulang ini untuk memberikan keyakinan pada kita bahwa kita mampu. Peristiwa 2-1-2 itu tidak kebetulan. Dia by proses sebenarnya. Ketika tadi dua hal, intensifikasi dan ekstensifikasi itu kemudian terjadi. Buktinya apa? Mereka-mereka yang kuar-kuar di media sosial, baser-baser, RP dan macam-macam itu, nyatanya tidak bisa membenduk kesatuan umat ini. Sayangnya memang 2-1-2 ini pada saat itu memang fokusnya ke dalam konteks penistaan agama. Kalau ini kita bayangkan ke depan itu adalah dalam konteks bahwa mereka tidak rito kalau negeri ini diatur dengan aturan-aturan yang sekuler, maka tentu ceritanya akan insya Allah menjadi lain dan itu semuanya dilakukan tanpa kekerasan. Saya kira itu. Pak Agus, kemudian dari Bu Heksa, gaya jualan Kemal banyak ditiru. Pura-pura baik dengan umat, mencari simpati, namun akhirnya umat dihancurkan. Ini sebenarnya nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau mendalami lebih jauh, itu nanti tidak akan jauh dari apa yang menjadi strateginya snog. Snogur-gronya itu. Jadi snog itu penasihatnya kaum atau penjajah pada saat itu. Belanda, Hindia-Belanda pada saat itu. Intinya satu sebenarnya. Sekulerisme itu. Jadi snog itu sebenarnya pengusung sekulerisme dalam konteks keindonesiaan. Yaitu umat Islam kalau membangun masjid, kalau kemudian melakukan ibadah, dukung. Tapi kalau sudah bicara tentang politik, makanya kalau menurut saya cara menghalangi atau menghadapinya dibalik saja. Kalau menurut saya. Jadi umat Islam kalau berbicara politik, ya didukung. Jangan sampai ketika umat Islam berbicara politik. Tentu yang dimaksud politik Islam. Bukan hanya sekedar politik untuk cari si Anu, si Fulan, si ini untuk jadi dan segala. Bukan itu. Tetapi politik yang hakiki bagaimana agar umat ini sadar kita ini mesti menerapkan Islam. Bahwa Islam itu adalah syariah, itu adalah solusi, obat. Kalau ini kita sakit, obatnya mana? Orang itu bisa sampai mengeluarkan apapun demi obat. Padahal syariat itu adalah obat itu sendiri. Kita sakit di dalam diri kita, tapi kita tidak obati, terutama pemikiran dan hati. Maka yang terjadi tadi, orang akhirnya menjadi pecandu daripada sekularisme. Saya sering katakan mereka orang-orang yang mabok sekularisme atau mabok demokrasi, maka yang terjadi ya, mereka pasti akan menjadi tadi Kemal-Kemal yang baru atau snog-snog yang baru tadi itu. Itu ya, Bu Ekza. Kemudian dari Bu Khasna, Afwan Ustaz, mengapa rakyat Anatole mudah mengikuti kemauan pergerakan Kemal dalam rangka ingin membangun negara Republik Turki? Sekaligus ini jualan demokrasi dan nasionalisme. Oh iya. Ini tadi yang masih nyambung. Mungkin ini buahannya terakhir ya, Kang Asher, untuk malam hari ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Jadi poinnya begini, Bu. Memang ada keinginan pada saat itu untuk memunculkan atau melahirkan tokoh. Tetapi itu tidak muncul justru. Maksudnya tokoh yang benar-benar diharapkan secara tulus. Kenapa? Karena Sultan dalam keadaan tercengkram tadi, di penjara tadi itu, oleh Inggris tadi itu. Nah makanya kemudian mereka ingin, oh kalau bisa kita melawan penjajah. Tetapi lagi-lagi tadi, karena mereka sudah diberikan injeksi tadi, nasionalisme tadi itu, maka yang muncul modusnya bukan karena akidah. Beda kan kalau kemudian itu kita lawan dengan jihad visabilillah. Beda. Ini dilawannya karena mereka itu adalah penjajah bangsa Turki. Seolah-olah begitu. Jadi sekutu dalam hal ini Eropa, tadi lihat pernyataan-pernyataannya. Kemal itu kan, Turki ini dijajah seenaknya sendiri oleh Eropa. Maksudnya Inggris yang ada di situ. Jadi yang dimunculkan itu, bukan jihad visabilillah menghadapi para penjajah tadi itu. Nah disinilah pentingnya kita melihat bahwa ketika umat itu sudah mulai mundur, tarif berfikirnya tadi, dan pada saat sama mereka juga menginginkan hadirnya pemimpin, maka disinilah kita ketemu nanti Bu Hasna, bahwa kita itu sesungguhnya hari ini membutuhkan dua hal. Satu pemimpin yang baik, yaitu pemimpin yang dia mau tunduk dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jadi bukan model-model Kemal yang tadi menjilat penjajah. Yang kedua, memang membutuhkan sistem. Sistem yang baik ini adalah sistem yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat yang maha baik. Sehingga tidak lagi kemudian tadi mereka akan punya pilihan terhadap apa yang kemudian ditawarkan. Jadi kalau kata siapa Bu Iksa tadi jualan demokrasi, ya sudah lah, enggak usah. Biar demokrasi ini enggak laku. Jual tanda kutip tentu saja Islam. Tawarkanlah Islam ini sebagai solusi. Nah sayangnya umat Islam hari ini di Indonesia juga sama. Ada yang mengatakan syariat itu sudah tidak laku. Syariat itu usang. Syariat blablabla. Nah bagaimana mungkin umat Islam akan tertarik uang tokoh-tokohnya sendiri. Jangan ngomong begitu. Makanya dalam konteks ini, ibu bawa sekalian yang di ruang Zoom maupun di ruang YouTube, mari kita menjadi garda terdepan. Masalah besar kecilnya itu tidak penting. Tidak penting itu dalam arti gini. Enggak usah, ah saya mah siapa saya. Tidak perlu bicara begitu. Tapi apa yang bisa kita berikan? Kenapa? Jangan lupa. Orang yang bisa memberi itu adalah orang yang punya. Kalau kita punya sakofa Islam, berikan itu, sumbangkan, sumbangsihkan kepada umat ini agar umat sama-sama bangkit. Karena ini kewajibannya kewajiban kita. Jangan kita malah meminta. Meminta dalam pengertian bahwa kita akhirnya mengasong kepada pemikiran. Beri saya demokrasi dong. Beri saya sekuler dong untuk obat. Padahal obatnya ini justru racun. Maka percaya dirilah membawa Islam. Karena sesungguhnya Islam ini Ya'lu wa'layu'la'aleh. Islam ini adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Maka umat Islam sekarang harus dikembalikan dari pemahamannya. Kemudian yang kedua adalah mentalnya. Sehingga percaya dirinya ini akan kokoh. Dan yang lebih penting lagi secara kolektif kita harus bersama-sama. Membangun jejaring tadi kekuasaan umat ini. Karena as-sultan lil'umah kalau di dalam pemerintahan Islam itu rakyat itu yang berkuasa. Untuk apa? Memilih siapa? Yang layak. Tetapi yang dipilih itu dalam rangka untuk menerapkan aturan Islam. Bukan seperti Kemal tadi itu. Mereka pengen, wah Kemal ini anu nih kayaknya punya harapan. Padahal dia sebenarnya adalah harapan palsu. Gitu. Itu mungkin barangkali sementara Kang Azhar dan Ibu Bapak sekalian. Saya mohon maaf. Mungkin tidak. Saya ingin lebih ini dalam lagi. Tapi ini kebetulan ada beberapa agenda yang bersama. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan. InsyaAllah Pekan berikutnya. Minggu pertama Kang Azhar nanti untuk Jumat pertama, bulan depan. InsyaAllah. Begitu ya. Dan kita tentu bisa simpulkan sampai di poin ke-13 ini. Bahwa umat ini mesti semakin harus aware. Semakin sadar secara politik. Tetapi dengan landasan iman. Saya berkali-kali katakan bahwa kesadaran politik itu bukan berdiri sendiri. Tetapi kesadaran politik itu adalah berdiri dengan asas keimanan. Sehingga dari situlah maka menjadi clear bahwa Islam itu adalah agama yang secara imani itu memang memberikan akar. Topangan atau fondasi yang kokoh. Dan yang kedua, dia melahirkan tadi batang, cabang, dan juga kemudian daun. Bahkan kemudian ujungnya nanti buah yang berbeda. Itulah syariat Islam yang paripurna tadi itu. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita. Memberikan semangat. Dan InsyaAllah memberikan keistikomahan di dalam mentafakuri berbagai peristiwa-peristiwa politik. Khususnya yang ada di Kitab Kaifah Hukumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.